Pursi Bandung kembali memperpanjang rekor tak terkalahkannya menjadi 13 laga beruntun. Pada laga melawan PSI Asmara, squad Luis Mila berasal merekuk paksa tuan rumba dengan skor mencolok 3-1. Pada video kali ini kami akan mengulas beberapa momen yang terjadi pada laga tersebut khusus untuk Anda. Pertama, momen penyelamatan gawang Persi Bandung. Pada laga kali ini, Luis Mila sedikit merubah komposisi pemain belakang, di mana ia memainkan kekang Rudianto dari menit pertama untuk mengisi posisi back kanan, memasang pedikus nanda di posisi satu, dan satu permain di tengah bagi si posisi yang ditinggalkan oleh Riki Kambuaya. Dengan komposisi ini, beberapa pemain PSI Asmara kesulitan menembus pertahanan Persi Bandung di babak pertama. Penampilan apik juga ditunjukkan oleh Teja Pakualam. Beberapa kali ia menjadi pahlawan terakhir penyelamat gawang Persi Bandung. Seperti yang ia tunjukkan di menit ke-6, di mana momen itu bermula ketika PSI Asmara menyerang melalui sisi kanan pertahanan Persi. Bola yang dilepaskan pemain depan PSI As sempat membentur Wawan Febrianto dan merubah arah bola. Namun Teja bisa menanggap bola tersebut dengan sempurna meskipun ada sedikit tekanan dari Carlos Fortes. Selanjutnya pada menit ke-23, berbola dari tendangan bebas yang diambil oleh Wawan Febrianto. Ia melepaskan umpan ke tiang jauh. Denikus nanda yang menggabal pemain PSI As berhasil menanduk bola keluar. Daun menghasilkan tendangan penjuru untuk PSI As. Tendangan penjuru dilepaskan terlalu ke dalam dan berasa diselamatkan oleh Teja Pakualam. Lalu pada menit ke-38, penyelamatan penting dilakukan oleh Daisuke Satu. Di mana saat itu, Fredian Wahyu mencoba untuk mengirimkan umpan ke jantung pertahanan Persi Bandung. Dengan kesikapannya, Satu berasa membendung umpan tersebut. Usai melakukan blok, Satu tampak sedikit kesakitan karena bola mengenai pelipis sebelah kirinya. Di pengunjung bapak kedua, Gawang Persi Bandung kembali diserbus kot PSI As. Di mana kali itu, Fredian Wahyu mengirimkan umpan ke kotak penalti Persi. Rian Ardiansyah pun berasa menyelinap ke kotak penalti Persi dan berasa berhadapan langsung dengan Teja Pakualam. Beruntung, refleks Teja Pakualam berasa menyelamatkan Gawang Persi Bandung dari kebobolan. Lalu di bapak kedua, pelatih caretaker PSI As yakni Emery Tuan memasukkan Marukawa dan juga Vitinho. Dengan masuknya, dua pemain ini PSI As mendominasi pertandingan di awal bapak kedua. Lalu pada menit ke-54, Teja berhasil kembali menangkap tendangan bebas yang dilakukan oleh Carlos Portes. Tak berselang lama, geliran Rio Fuji yang mengancam Gawang Persi Bandung. Lagi dan lagi, Teja dengan sikap menangkap tendangan tersebut. Di pertengahan bapak kedua, Luis Mila menarik luar Dado, Ezra dan Sato kemudian memasukkan Abdul Aziz, Febri dan mendebutkan Resel di Hei Handusa. Teja kembali menunjukkan aksi kemilangnya di menit ke-83. Dia menangkap bola umpan daerah dari Barukawa dan umpan crossing dari Taufik Hidayat. Yang kedua, asis bule di laga debutnya. Parisi membuka keunggulan pada menit ke-18, di mana gol tersebut lahir dari kerjasama yang apik yang ditujukan oleh Ezra Walian, Davida Silva dan dieksekusi dengan tenang oleh Mbarik Lok. Kemudian pada menit ke-36, Davida Silva kembali mencetak asis keduanya di laga ini. Ia memberikan umpan cantik kepada Ciro Alves. Dengan sekali sentuhan, Ciro sukses mengkonversi umpan tersebut menjadi gol kedua bagi Persi Bandung. Gol ini menjadi gol ke-7 Ciro di musim ini. Lalu di pertengahan bapak kedua, PSIS memperkecil selisih gol melalui Tasei Marukawa. Berulai ketika pemain belakang Persib salah membuang bola, Fred Sputuan yang berada di kotak penalti memberikan umpan ke Marukawa. Berulai ketika pemain belakang Persib salah membuang bola, Portes yang berada di kotak penalti memberikan umpan ke Marukawa. Situasi kebelut terjadi di kotak pindalti Persib dan Marukawa berasa memanfaatkan kondisi ini dengan mencetak gol ke gawang Tejopakualam. 15 menit berselak, Persib Bandung berasa memperlebar jarak golnya. Kali ini giliran Davida Silva yang mencetak gol setelah sebelumnya mencetak dua kali asis untuk Mark Lok dan Ciro Alves. Momen itu bermula ketika Rezaldi Hehanusa mendapatkan umpan di sisi kiri. Ia pun sedikit membawa bola masuk ke pertahanan PSIS sembari menunggu pergerakan dari Davida Silva. Bule pun melepaskan umpan ke kotak penalti tepat di belakang garis pertahanan lawan. Dengan satu sentuhan, Davida Silva pun sukses menceratkan namanya di papan skor. Dengan hadirnya Bule, menjawab kekurangan Persib Bandung setelah ditinggal oleh Zalnando Cidera. Diharapkan Bule bisa menjadi tumpuan serangan Persib di sisi sayap kiri. Yang ketiga, momen gulung-gulung pemain PSIS sembarang. Pada menit ke-77, Irianto melagar Vitinho untuk meredam serangganya. Vitinho berniat untuk memberikan umpan cepat kepada rekannya, namun Rian mendorong Vitinho dengan tujuan agar papan Persib Bandung mundur dahulu. Dihar dorongan yang tak terlalu keras tersebut, Vitinho tampak guling-guling dengan harapan Wasit memberikan kartu untuk Rian. Namun, Wasit tak menggubris aksi dari Vitinho tersebut. Dengan hasil ini, Persib Bandung kembali ke puncak kelas main dengan 42 poin dan mempunyai satu laga tunda. Maung Bandung pun unggul satu poin dari Persija Jakarta dan PSM Bakasar yang berada di posisi kedua dan ketiga kelas main sementara BRI Liga 1 musim ini. Terima kasih telah menonton!